Intro Saudara sejumlah informasi terkait penjelenggaraan haji 1443 hijri akan kami hadirkan dalam segmen liputan haji berikut ini Puncak ibadah haji terhitung beberapa hari lagi Jamaah calon haji Indonesia dianjurkan langsung menuju Arafah untuk wukuh saat puncak ibadah haji Tarwiah merupakan salah satu ibadah sunnah di tanggal 8 Zulhijjah sebelum dilaksanakannya wukuh di Padang Arafah Ibadah tarwiah tidak termasuk ke dalam rangkaian puncak ibadah haji yang dilaksanakan Kementerian Agama Republik Indonesia Konsultan ibadah PPIH Muhammad Ziyad mengatakan Kementerian Agama Republik Indonesia tidak melarang maupun tidak menganjurkan Bagi Jamaah calon haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah tarwiah Jamaah calon haji Indonesia dianjurkan langsung menuju Arafah untuk wukuh saat puncak ibadah haji Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Kota Mekah telah menyampaikan sebagai bagian dari tugas Kementerian Agama Bahwa Yaumut Tarwiah memang ada sekelompok dari masyarakat muslim kita di Jamaah ini Yang ingin melaksanakan sunnah tarwiah yaitu bermalam tarwiah yaitu bermalam di Mina sebelum menuju ke Arafah Tetapi kebijakan Kementerian Agama menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama Tidak melarang, tidak menganjurkan dan tidak memfasilitasi Itu artinya kalau ada Jamaah atau KBIH yang menyelenggarakan Mabid di Mina Maka itu menjadi tanggung jawab mereka dengan maktab atau muasasa dalam kaitan ini adalah maktabnya Muhammad Ziyad menambahkan bahwa terwiah tidak termasuk rukun haji Oleh karena itu saat puncak ibadah haji, Jamaah calon haji Indonesia dianjurkan untuk langsung menuju ke Arafah dari Makkah Yosef Agung dan Indra Alfian TVRI melaporkan Surah Al-IMA